Halo teman-teman kembali lagi di Paul Bupur channel ya teman-teman ya jadi kali ini saya baru menemukan burung saya merpanti pos ya jadi kebetulan mungkin dua hari atau tiga hari yang lalu itu saya lepas jadi kurang lebih jarak 10 kilo atau 5 kilo itulah ya jadi kebetulan pulangnya kayak telat jadi terlambat pulang terus tahu-tahu ketika di kandang yang belakang ini dia itu saya lihat kakinya pincang teman-teman ya jadi udah lama banget saya enggak nemukan merpati saya yang kayak gitu dan ternyata setelah saya lihat dan saya sendirikan di kandang box ini apa namanya bambu itu ternyata dia terkena serangan alap-alap teman-teman ya jadi serangan alap-alap itu di bagian kakinya itu satunya patah teman-teman ya kalau kita satunya patah akhirnya dia pincang teman-teman ya dari kali ini saya mau nunjukin dulu teman-teman ya nunjukin dulu gimana sih keadaan merpatinya yang terkena serangan alap-alap itu dan ini menurut saya parah betul karena itu bagian kakinya ini tulangnya itu patah teman-teman ya jadi kalau yang dulu pernah saya alami kan cuman sobek aja jadi di bagian pahanya itu sobek kalau ini dia patah dalamnya terus sekarang saya masih nyari gimana solusinya caranya itu udah patah teman-teman ya otomatis dia harus nyambung nyambung di dalam langsung aja kita lihat merpatinya udah saya sendirikan kita nggak perlu nangkep simak terus video dari Pak Bokok oke oke teman-teman jadi burungnya udah ada di sini nah ini burung petina ya merpati pos sudah saya sendirikan nah ini teman-teman bisa lihat ya posisi kakinya nah itu dia udah pincang teman-teman ya mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di sini udah jelas dia pakai ring ijo itu ring klip ijo kakinya diangkat satu ya jadi kelihatannya kek kris misal kayak gini biasanya kayak keselio biasa ya tapi nanti kita akan pegang dia ternyata di bagian pahanya itu sing atas paha atasnya itu dia sobek temennya sobek maksudnya itu bulunya ngebrodol tulang kakinya patah ya jadi ini makanan masih ada dikit dia kayaknya habis makan minum juga ada ya kita langsung ambil aja dulu kita cek temen-temen ya burungnya kayak mana nah kita lihat di sini nah ini burungnya nah temen-temen lihat jalannya nih ya tapi dia masih mampu terbang temen-temen ya tapi ini kayaknya udah kecakar duluan sama alap-alap kemarin itu kita langsung pegang aja ya kita lihat seperti apa parahnya oke nah ini temen-temen bisa lihat ya nah ini pengkak dan bulunya di bagian situ bagian ini ya ngebrodol semua nggak ada bulunya ini valid kena alap-alap temen-temen ya kita coba pegang dulu di luar terus kita lihat oke jadi ini ya burungnya temen-temen jadi ini burungnya temen-temen bisa lihat nih ini pegangannya empuk banget temen-temen ya enak sebenarnya dia ini tapi entah kenapa dia waktu itu mungkin kayaknya lagi apesnya ya dan ini burung betina merpati pos nah yang mana yang kena serang alap-alap yaitu yang ini nih temen-temen bisa lihat harusnya kan yang sebelah sini tuh bulunya kayak gini ya punya kayak gini tapi ternyata ini ngebrodol dan temen-temen lihat nih temen-temen ya perbedaan kakinya nih ketika dia disentuh nih udah nggak bisa gerak sama sekali tentunya karena dia patah beda dengan ini ya ini masih bisa menceng kram nih kalau ini kita lihat nggak bisa sama sekali ya temen-temen bisa lihat ini patah kita coba deketin view-nya ya kita coba deketin nih temen-temen bisa lihat nih Aduh kasihan sekali temen-temen ya tak fut tak dekatkan ya nih dan bisa lihat ini dia ini biru banget dia ini udah pasti yang kena ini yang bagian bawah nah ini bisa lihat ya nih separah ini temennya dan ini obatnya saya masih nyari karena ini lukanya lukak dalam temen-temen ya lukak dalam dan ini harus di bedah kalau misalkan ini kita ke dokter hewan ini bisa lihat ya tak bukakan sedikit nih nah ini darah di dalam kayaknya ini saking bengkaknya nih bisa lihat nih kayak ini separah ini mungkin temen-temen pernah ngalamin ya jadi ini sepertinya nggak bakalan bisa balik sempurna ya itu bisa lihat dan di bawah kakinya pun juga seperti ini nah ini bagian patahnya menurutku disini ya temen-temen ya di bagian ini dia patah kena cakara alap-alap terus dia nggak bisa lepas hidupan karena kepaksa akhirnya lepas tapi patah ya temen-temen saya lihat menurutku-temen saya lihat saya lihat nomor ringnya 071 ya teman-teman ya jadi saya tandain ring klip karena dia udah siap terbang tapi ternyata kayaknya karena sekarang ini musimnya musim apa namanya migrasi alap-alap teman-teman ya jadi dia gak sengaja kena nih ini teman-teman bisa lihat nih ini gak bisa berfungsi sama sekali teman-teman ya bisa nih biasanya dia ini balik kembali normal tapi lama banget karena pulihnya lambat teman-teman ya karena ini patah dalam kalau misalkan keseliu di bawah sini biasanya cepat teman-teman karena ini di atas sini di bagian sini yang patah teman-teman potong ya namanya patah gimana sih terpotong ya jadi dia gak bisa ini teman-teman bisa lihat nih di bagian sini ya kita tunjukkan kita coba goyang di sini nih terpotongnya di bagian paha sini ya jadi misalkan teman-teman punya marfati kayak gini ini harus di istirahatkan sendiri kita sendirikan dulu kita kasih makan yang enak yang bergizi supaya dia nyaman ya terus cepat sembuh oke sekarang kita kembalikan burungnya ya ke kandang jadi kita sendirikan di situ oke kita masukin kandang lagi kita lihat ya dia ini gak bisa jadi kayak gitu karena kena alap-alap teman-teman ya nah nah tuh jadi di bagian yang sini yang ini yang ini nih yang potong ter ter kena alap-alap ya kepotong jadi kita sendirikan dulu oke jadi seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini itu merfati yang terkena alap-alap jadi kita tunggu aja mungkin ya biasanya sih semuanya 2 atau 3 bulan karena pemulihannya gak di apa namanya gak di ke dokter ya tapi kalau misalkan dia luka sobek itu biasanya cepat banget mungkin seminggu atau dua minggu udah kering udah nutup tinggal bulunya tumbuh karena itu tapi patah dalam ya jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri tadi parahnya seperti apa misalnya teman-teman punya apa namanya pernah ngalami juga boleh tulis di kolom komentar juga kayak gimana penanganan yang pernah teman-teman lakuin ya jadi mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini yang sudah nonton jangan lupa like kalau misalkan teman-teman suka video ini terima kasih see you